Kita menuju berita yang pertama pemirsa. Direkturat Riserse Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Tengah bersama Polres Jejaran berhasil mengungkap 10 kasus kebakaran hutan dan lahan dengan menetapkan 12 orang tersangka per orangan dari hasil pemeriksaan pembakaran dilakukan untuk pembuka lahan. Kabupaten Humas Polda, Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan 10 kasus pembakaran lahan tersebut berada di Polres Kapuas, Polres Kota Waringin Timur, Polres Sukamara, Polres Seruian, Polres Kota Waringin Barat, dan Polres Pulang Pisau. Dari 10 kasus tersebut, sebanyak 12 orang telah ditetapkan tersangka dan ada yang sudah masuk dalam tahap 1, tahap 2, dan tahap penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, pembakaran hutan dan lahan dilakukan para tersangka perorangan untuk pembuka lahan dengan cara mengumpulkan bekas tebasan rumput, semak belukar dan ranting, selanjutnya ditumpuk lalu dibakar sehingga api membesar dan meluas. Selain itu, ada juga yang menyemprotkan cairan mengandung racun tanaman sampai mengering kemudian dibakar menggunakan korek api. Dari 12 tersangka, sebagian diamankan saat tertangkap tangan membakar hutan dan lahan, sementara sebagian lagi melalui proses penyelidikan. Ini menjadi komitmen Polda Katang dalam laka menjaga situasi konfirmas, terutama dalam situasi sekarang ini, kita menghadapi emosi kemarau panjang, tapi dengan darahnya kebakaran hutan dan lahan ini, ini satu tangguh situasi konfirmas. Ini menjadi atensi ataupun menjadi komitmen Polda Katang untuk dalam laka, berantas para pembakar lahan, dan ini kami ungkap, bejaran di Kripsus Polda Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil mengungkap sekolah revolusi dan sudah ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah. Para tersangka kini ditahan dan dijerat Pasal 187 KUH Pidana dan Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman 10 hingga 12 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AI News, melaporkan.